Selamat malam Kali ini saya akan membaca kitab Hosea Saya mulai dari Hosea yang pertama Judul Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Be'eri Pada zaman Usia, Yotam, Ahas, dan Hiskia Raja-Raja Yehuda Dan pada zaman Yerupiam bin Yuas, Raja Israel Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea Berfirmanlah ia kepada Hosea Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal Dan peranakanlah anak-anak sundal Karena negeri ini bersundal hitat dengan membelakangi Tuhan Maka pergilah ia dan mengalini Gomer binti di Belain Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Israel kepada anak itu Sebab sedikit waktu lagi Maka aku akan menghukum keluarga Yehu Karena tukang darah Saya ulangi Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Israel kepada anak itu Sebab sedikit waktu lagi Maka aku akan menghukum keluarga Yehu Karena hutang darah Israel Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel Di lembah Israel Lalu perempuan itu mengandung lagi Dan melahirkan seorang anak perempuan Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Loh Ruhama Kepada anak itu Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda Dan menyelamatkan mereka Demi Tuhan ala mereka Aku akan menyelamatkan mereka Bukan dengan panah atau pedang Dengan alat perang Atau dengan kuda Dan orang-orang berkuda Sesudah menyapai Loh Ruhama Mengandunglah perempuan itu lagi Dan melahirkan seorang anak laki-laki Lalu berfirmanlah ia Berilah nama Loh Ami Kepada anak itu Sebab Kamu ini bukanlah umatku Dan aku ini Bukanlah Allahmu Janji tentang keselamatan Janji tentang keselamatan Tetapi kelak Jumlah orang Israel akan seperti pasir laut Yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung Dan di tempat dimana dikatakan kepada mereka Kamu ini bukanlah umatku Akan dikatakan kepada mereka Anak-anak Allah yang hidup Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama Dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin Lalu mereka akan duduk di negeri ini Sebab besar hari Israel itu Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Amin Dan kepada saudara-saudara perempuan Rohama Saya lanjutkan membaca Hosea yang kedua Israel ditolak dan dipulihkan Adukanlah ibumu Adukanlah Sebab dia bukan istriku Dan aku ini bukan suaminya Biarlah dijauhkannya Sundalnya dari mukanya Dan sinahnya dari antara buah dadanya Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya Sampai dia telanjang Dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan Membuat dia seperti padang buruk Dan membuat dia seperti tanah kering Lalu membiarkan dia mati kehausan Tentang anak-anaknya Aku tidak menyayangi mereka Sebab mereka adalah anak-anak Sundal Sebab ibu mereka telah menjadi Sundal Dia yang mengandung mereka Telah berlaku tidak senonoh Sebab dia berkata Aku mau mengikuti para kekasihku Yang memberi roti dan air mengengkuh Bulu domba Dan kain lenanku Minyak dan minumku Sebab itu sesungguhnya Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri Dan mendirikan pakar tembok mengurung dia Sehingga dia tidak dapat menemui jalannya Dia akan mengejar para kekasihnya Tetapi tidak akan mencapai mereka Dia akan mencari mereka Tetapi tidak bertemu dengan mereka Maka dia akan berkata Aku akan pulang kembali Kepada suamiku yang pertama Sebab waktu itu aku lebih berbahagia Daripada sekarang Tetapi dia tidak insah Bahwa akulah yang memberi kepadanya Gantung, anggur, dan minyak Dan yang memperbanyak bagi dia Perak dan emas Yang dibuat mereka menjadi patung baal Sebab itu aku akan mengambil kembali Gantungku pada masanya Dan anggurku pada musimnya Dan akan merampas kain bulu domba Dan kain lenanku Yang harus menutupi aulatnya Dan sekarang aku akan meningkapkan Kemalu kemaluannya Di depan mata para kekasihnya Dan seorang pun tidak akan melepaskan dia Dari rangangku Aku akan menghentikan segala kegirangannya Hari rayanya Bulan barunya Dan hari sabatnya Dan segala perayaannya Aku akan memusnahkan pohon anggurnya Dan pohon aranya Yang tentangnya dikatakannya Itu semuanya pemberian kepadaku Yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku Aku akan membuatnya menjadi hutan Dan binatang-binatang di padang Akan memakannya habis Dan aku akan menghukum dia Karena hari-hari Ketika dia membakar korban Untuk para baal Berhias dengan anting-antingnya Dan kalungnya Dan mengikuti para kekasihnya Dan melupakan aku Demikianlah firman Tuhan Sebab itu sesungguhnya Aku ini akan membujuk dia Dan membawa dia ke padang gurun Dan berbicara Menenangkan hatinya Aku akan memberikan kepadanya Kebun anggurnya Dari sana Dan membuat lembah ahor Menjadi pintu pengharapan Maka dia akan merelakan diri Di sana Seperti pada masa mudanya Seperti pada waktu dia berangkat Keluar dari tanah Mesir Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Engkau akan memanggil aku Suamiku Dan tidak lagi memanggil aku Baalku Lalu aku menjauhkan Nama para baal dari mulutmu Maka nama mereka Tidak lagi disebut Aku akan mengikat perjanjian Begimu Pada waktu itu Dengan binatang-binatang Di padang Dan dengan burung-burung Di udara Dan binatang-binatang Melata Di muka bumi Aku akan meniadakan Busur panah Bedang Dan alat perang Dari negeri Dan akan membuat Engkau berbaring Dengan tentram Aku akan menjadikan Engkau istriku Untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan Engkau istriku Dalam keadilan Dan kebenaran Dalam kasih setia Dan kasih sayang Aku akan menjadikan Engkau istriku Dalam kesetiaan Sehingga engkau akan Mengenal Tuhan Maka pada waktu itu Demikianlah Berman Tuhan Aku akan mendengarkan Langit Dan langit Akan mendengarkan Bumi Bumi akan mendengarkan Gandum Anggur Dan minyak Dan mereka ini Akan mendengarkan Yisrael Aku akan Menaburkan dia Bagiku Di bumi Dan akan Menyayangi Lo ruhama Dan aku berkata Kepada Lo ami Umatku engkau Dan ia akan Berkata Alahku Saya lanjutkan Membaca Hosea Yang ketiga Diterima kembali Tetapi Dianggap Sepi Berfirmanlah Tuhan Kepadaku Pergilah lagi Cintailah Perempuan Yang suka Bersundal Dan Bersinah Seperti Tuhan Juga Mencintai Orang Israel Sekalipun Mereka Berpaling Kepada Alah-alah Lain Dan Menyukai Kue Kismis Lalu Aku Membeli Dia Bagiku Dengan Bayaran Lima Belas Sikal Perat Dan Satu Setengah Womer Jelei Aku Berkata Kepadanya Lama Engkau Harus Diam Padaku Dengan Tidak Bersundal Dan Dengan Tidak Menjadi Kepunyaan Seorang Laki-laki Juga Aku Ini Tidak Akan Bersetubuh Dengan Engkau Sebab Lama Orang Israel Akan Diam Dengan Tidak Ada Raja Tiada Pemimpin Tiada Korban Tiada Tugu Berhala Dan Tiada Epot Dan Terafim Sesudah Itu Orang Israel Akan Berbalik Dan Akan Mencari Tuhan Alah Mereka Dan Daud Raja Mereka Mereka Akan Datang Dengan Gementar Kepada Tuhan Dan Kepada Kebaikannya Pada Hari-hari Yang Terakhir Saya Lanjutkan Membaca Hosea Yang Keempat Menentang Imam Dan Bangsa Yang Tidak Setia Dengarlah Firman Tuhan Hai Orang Israel Sebab Tuhan Mempunyai Perkara Dengan Penduduk Negeri Ini Sebab Tidak Ada Kesetiaan Dan Tidak Ada Kasih Dan Tidak Ada Pengenalan Akan Allah Di Negeri Ini Hanya Mengutuk Berbohong Membunuh Mencuri Bersina Melakukan Kekerasan Dan Penumpahan Darah Menyusul Penumpahan Darah Sebab Itu Negeri Ini Akan Berkabung Dan Seluruh Penduduknya Akan Merana Juga Binatang Binatang Dipadang Dan Burung Burung Di Udara Bahkan Ikan Ikan Di Laut Akan Mati Lenyap Hanya Jangan 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 Orang Mengadu Dan Jangan Ada Orang Menegor Sebab Terhadap Engkau Pengaduanku Itu Hai Imam Engkau Akan Tergelincir Jatuh Pada Siang Hari Juga Nabi Akan Tergelincir Jatuh Bersama Sama Engkau Pada Malam Hari Dan Aku Akan Membinasakan Ibumu Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Karena Engkau Yang Menolak Pengenalan Itu Maka Aku Menolak Engkau Menjadi Imamku Dan Karena Engkau Melupakan Pengajaran Allah Maka Aku Juga Akan Melupakan Anak Anak Makin Bertambah Banyak Mereka Makin Berdosa Mereka Kepadaku Kemuliaan Mereka Akan Kutukar Dengan Kehinaan Mereka Mendapat Rezeki Dari Dosa Umatku Dan Mengharapkan Umatku Itu Berbuat Salah Maka Seperti Nasib Rakyat Demikianlah Nasib Imam Aku Akan Menghukum Dia Karena Tindakan Tindakannya Dan Aku Akan Membalaskan Perbuatan Perbuatannya Kepadanya Mereka Akan Makan Tetapi Tidak Menjadi Genyam Mereka Akan Bersundal Tetapi Tidak Menjadi Banyak Sebab Mereka Telah Meninggalkan Tuhan Untuk Berpegang Kepada Sundal Anggur Dan Air Anggur Menghilangkan Daya Pikir Umat Umat Bertanya Kepada Pohonnya Dan Tongkatnya Akan Memberitahu Kepadanya Sebab Roh Persinahan Menyesatkan Mereka Dan Mereka Persinah Meninggalkan Alah Mereka Mereka Mempersembahkan Korban Di Puncak Gunung Gunung Dan Membakar Korban Di Atas Bukit Bukit Di Bawah Pohon Besar Dan Pohon Hawar Dan Pohon Rimgun Sebab Naungannya Baik Itulah Sebabnya Anak-anakmu Perempuan Bersinah Dan Menantu-menantumu Perempuan Bersundal Aku Tidak Akan Menghukum Anak-anak Perempuanmu Sekalipun Mereka Bersinah Atau Menantu-menantumu Perempuan Sekalipun Mereka Bersundal Sebab Mereka Sendiri Mengasingkan Diri Bersama-sama Dengan Perempuan-perempuan Sundal Dan Mempersembahkan Korban Bersama-sama Dengan Sundal Sundal Bakti Dan Umat Yang Tidak Berpengertian Akan Runtuh Jika Engkau Ini Bersinah Ke Israel Janganlah Yehuda Turut Bersalah Janganlah Pergi Ke Gilgal Dan Janganlah Naik Ke Bet Awen Dan Janganlah Bersumpah Demi Tuhan Yang Duk Sebab Israel Degil Seperti Lembu Yang Degil Masakan Sekarang Tuhan Mengembalakan Mereka Seperti Domba Di Tanah Lapang Efraim Bersekutu Dengan Berhala-berhala Biarkanlah Dia Persepakatan Para Pemabuk Mereka Menyerahkan Diri Habis-habisan Kepada Persundalan Mereka Lebih Mencintai Kehinaan Daripada Kemajuran Mereka Angin Melikupi Mereka Dalam Sayap Sayap Dan Mereka Akan Mendapat Malu Karena Korban Korban Mereka Demikianlah Saya telah Membaca Hosea Sampai Dengan Hosea Yang Keempat Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca Hosea Berikutnya Yaitu Hosea Lima Tentang Ancaman Terhadap Israel Serta Pemimpin Pemimpin Pada Kesempatan Berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih